Intro Selamat pagi, salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita mengangkatkan hari ini daripada info rakyat Tular dirinya bakal digugurkan dari kabinet Akhirnya Rina bersuara Tular dirinya bakal digugurkan dari kabinet Kabar angin kononnya Datuk Seri Rina Harun akan digugurkan Semasa rombakan kabinet tidak memberi kesan langsung kepadanya Sebaliknya Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat berikrar Untuk meneruskan tugasnya dalam kementerian Saya telah menjawab beberapa kali Saya telah mendengar kabar angin ini sejak saya menjadi menteri pada 2014 Jadi saya serahkan kepada pimpinan Orang boleh cakap apa sahaja Tetapi saya ingin fokus memberikan perkhidmatan terbaik saya kepada rakyat Katanya pada sidang media hari ini ketika diminta mengulas Spekulasi bahwa beliau adalah salah seorang daripada tiga menteri yang akan digugurkan Selain beliau Menteri di jabatan Perdana Menteri Tugas khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad dari Parti Peribumi Bersatu Malaysia Dan Menteri Perpaduan Negara Datuk Halima Muhammad Sadik dari UMNO juga telah dinamakan Sebagai menteri yang terjejas dalam merombakan kerana gagal beraksi Menurut Rina, dia kini menumpukan usaha untuk membantu masyarakat bangkit semula Selepas COVID-19 dan banjir melanda negara 2022 adalah tahun di mana kita perlu hidup dengan COVID-19 Itu fokus yang mesti kita berikan tambahnya Sekian info hangat pagi ini Terima kasih Malaysia kerana menonton